Pelabuhan Elliot kembali di Kumpul Rudal Terima kasih telah menonton Angkatan bersenjata rezim zionis mengabarkan serang rudar ke Pelabuhan Eilat Yang terletak di selatan Palestina pendudukan Militer Israel mengumumkan Pelabuhan Eilat yang terletak di selatan wilayah pendudukan Menjadi sasaran dua kali serangan rudal Jurubicara Angkatan bersenjata rezim zionis kepada surat kabar Yediot Arhonot Mengatakan sebuah rudal ditembakkan dari Laut Merah dan mendarat di sebuah area kosong penduduk Menurut keterangan Angkatan bersenjata Israel, serangan rudal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa Atau kerusakan fisik apapun Pelabuhan Eilat berulang kali menjadi target serangan yang sebagian besar dilakukan Angkatan bersenjata Yaman Selain itu, pasukan Yaman juga terus mengurlakukan blokade total Laut Merah atas kapal-kapal Israel Dan sekutu-sekutunya Akibat serangan-serangan yang dilakukan pasukan Yaman ke Pelabuhan Eilat Sejak awal Perang Gaza, aktivitas pelabuhan ini mengalami penurunan 85% Sumber rezim zionis mengungkapkan serangan rudal baru oleh perlawanan Islam Lebanon di wilayah utara pendudukan telah mengobrak abrik wilayah zionis itu Al-Jazeera pada hari Senin melaporkan sirena peringatan bahaya dibunyikan di berbagai wilayah Al-Jalil di wilayah utara Palestina pendudukan Setelah rudal baru Hizbullah ditembakkan dari arah Lebanon menyerang pasukan Israel Radio zionis melaporkan bahwa dalam rudal itu yang ditembakkan dari sisi Lebanon mengenai area terbuka Sumber zionis juga melaporkan bahwa suara sirena terdengar di pemukiman zionis Malut dan juga Kafar Fardim di utara wilayah pendudukan yang berada di dekat perbatasan Lebanon Sehari sebelumnya, Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa perlawanan Islam telah menargetkan beberapa pangkalan militer rezim zionis di utara wilayah pendudukan Menurut Al-Jazeera, Hizbullah Lebanon mengumumkan pasukannya menargetkan pangkalan militer zionis Al-Shamakoh yang terletak di wilayah pendudukan Sheba dengan rudal Selain itu, Hizbullah Lebanon menargetkan berkumpulnya tentara Israel di sekitar pangkalan militer ramaya Tidak hanya itu, Hizbullah Lebanon menyerang pangkalan militer zionis Al-Badadi yang menimbulkan korban di pihak tentara Israel dan kerusakan peralatan tempur rezim zionis Pasukan perlawanan Islam Lebanon juga menargetkan berkumpulnya tentara zionis di pangkalan Raisya Al-Azi Pada saat yang sama, Hizbullah Lebanon mengumumkan serangan rudal terhadap markas komando Divisi 91 rezim zionis di barak zionis Barnit dan menargetkan posisi angkatan laut zionis Al-Nakurah Media Ibrani melaporkan bahwa salah satu pangkalan militer rezim zionis di ladang Sheba menjadi sasaran mortir Dan suara sirenda peringatan dibunyikan di wilayah pendudukan Kush hingga menyebabkan jatuhnya korban di pihak zionis Selain itu, baru-baru ini surat Kambal Al-Akbar menulis bahwa perlawanan Lebanon telah menggunakan taktik khusus yang tidak dapat dihadapi musuh Nyaris tewas di lalap rudal Rusia, Presiden Ukraina buka suara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memberikan pernyataan pasca serangan rudal militer Rusia di Odessa, Rabu 6 Maret 2024 Zelensky berada sangat dekat saat rudal tersebut menghantam dan meledak di wilayah tersebut FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ledakan rudal Rusia di Odessa hanya berjarak sekitar 300 kaki, 91 meter, dekat posisi Zelensky berdiri Saat itu, Zelensky tengah bersama Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, yang tengah melawat ke Ukraina Zelensky dan Mitsotakis baru saja akan bergerak dengan mobil ketujuan selanjutnya sementara sirene serangan udara justru berbunyi keras di seantero Odessa Menurut jurubicara Angkatan Laut Ukraina, Kapten Dmitry Platenchuk, serangan tersebut menewaskan lima orang warga sipil sejauh ini dan melukai sejemlah lainnya Sementara itu, jurubicara Pasukan Pertahanan Selatan Militer Ukraina, Natalia Gumenyuk, memastikan jika Zelensky bukanlah target utama serangan tentara Rusia Setelah lolos dari maut, Zelensky meminta seluruh rakyat Ukraina menyadari bahwa Rusia adalah musuh yang sangat mengancam Menurut Zelensky, serangan itu menjadi bukti jika Rusia tak pandang bulu dalam melancarkan serangan meskipun nyawa warga sipil harus ikut melayang Mereka tidak peduli kemana harus menyerang Saya tahu ada korban hari ini Saya belum tahu semua detailnya, tapi saya tahu ada yang tewas, ada yang terluka, katanya Di sisi lain, kabar serangan di Odessa telah sampai ke negara sekutu Ukraina, Amerika Serikat, AS Lewat jurubicara Dewan Keamanan Nasional, NSA, Laksamana Muda John Kirby, AS mengutuk serangan yang dianggap sangat sembrono Dalam pernyataannya, Kirby kembali mengingatkan jika saat ini militer Ukraina sangat membutuhkan persenjataan untuk menghadapi agresi tentara Rusia Khususnya, sistem pertahanan udara Satu lagi pengingat bagaimana Rusia terus menyerang Ukraina secara sembarangan setiap hari dan kebutuhan mendesak Ukraina Khususnya, pertahanan udara untuk pencegat, ujar Kirby Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!